Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 Mata kuliah storytelling Akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Gurung dan layang-layang merah Nah selanjutnya Perkenalan toko Yang dimulai dari Halo teman-teman Nama aku Gurung Raja Suaraku Cucu, cucu, cucu Halo teman-teman Namaku burung kagak Bunyiku Wok, wok Halo teman-teman Namaku burung dia hijau Suaraku kagak Halo teman-teman Namaku burung pipit Suaraku cuit, cuit, cuit Halo teman-teman Namaku burung murai biru Suaraku wot, wot, wot Halo teman-teman Perkenalin Namaku burung kuntul putih Suaraku krok, krok Halo teman-teman Kalau aku namanya Adi Burung dan layang-layang merah Dikarang oleh hari-harti Milsina Dan diterbitkan oleh The Asia Foundation Lesrit Suatu hari di sebuah bukit Hiduplah beberapa burung yang hidup rukun Namun, suatu ketika Terdapat sebuah layang-layang merah Yang terbang di langit Dan tersangkut di sebatang pohon Tiba-tiba Seekor burung gereja coklat terbang Dan berteriak Tuit, 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 tuit Wah, di sini ada burung baru Burung apa ini? Seekor burung gagak hitam bertengger Di sebatang dahan dan berkauk Kauk, kauk Burung gereja Burung baru siapa ini? Seekor burung beyo hijau Mengepakan sayap dan berkijau Kak, 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 kak Sepertinya Ini bukan seekor burung, teman-teman Seekor pipit emas menari di dahan Dan bertanya Cuit, cuit Jika bukan seekor burung Lalu benda apa ini? Seekor murai berekor biru Melambaikan ekor panjangnya Dan kemudian ia berseru Kut, kut, kut Mungkin Ini mainan baru kita, teman-teman Si gereja coklat pun menyaut Wah, iya Sepertinya ini mainan baru Tetapi Yang pertama kali menemukan aku Berarti ini punya aku dong Namun Burung gagak dengan liciknya Tidak terima dengan burung gereja Tapi kan Aku yang bertengger darita di pohon ini Ya, berarti ini milikku dong Mereka pun bertengkar Hingga tibalah seekor burung kuntul Yang berusaha melarai pertengkaran mereka Krok, krok, krok Sudah teman-teman Kalian kenapa sih kok bertengkar terus? Ayo teman-teman Daripada kalian bertengkar terus Mending kita bermain deh Wah, ide bagus itu Lalu burung kuntul pun berusaha Untuk mengambil layang-layang tersebut Ya udah teman-teman Aku ambil dulu ya Layang-layangnya Buat kita bermain Akhirnya burung gagak dan burung gereja kini Sudah saling memaafkan Namun Tiba-tiba angin berhembus kencang Dan menerpa layang-layang Hingga jatuh ke tanah Burung murai berekor biru pun sedih Yay, layang-layangnya jatuh Seorang anak laki-laki Bernama Adi Berlari ke arah layang-layang Wah, ada layang-layang ini Layang-layang dari mana? Aku ingin menerbangkannya Si Adi pun menengok ke atas Dan melihat ada banyak burung-burung yang terbang Karena merasa burung-burung tersebut Yang memberikan layang-layang tersebut kepada Adi Si Adi pun kemudian berterima kasih Kepada burung-burung tersebut Lalu mereka pun bermain bersama Burung-burung berterbangan di langit Dan berteman dengan layang-layang merah Dan mereka bersama-sama melesat ke langit Burung pun bahagia bersama Hooray! Kita bisa bermain bersama Dan dari cerita burung dan layang-layang merah tersebut Pesan moral yang dapat kita ambil adalah Kita sebagai makhluk hidup harus hidup rukun Harus saling berbagi Dan apabila Jika ada salah satu dari kita yang berbuat salah Kita harus saling memaafkan Sekian dari kami, kelompok dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!